Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa channel bijaya teknik lagi teman-teman nah kali ini teman-teman ini pengerjaan mobil lagi atau yota Hilux review ini mengalami apa namanya ini nge-gym ya di bagian rem depan jadi dia keluhkan ada suara bunyi di bagian depan setelah kita cek ternyata nge-gym untuk rem depannya Hai Nah untuk nge-gym nya sendiri itu disebabkan oleh piston kaliper ya kalipernya timacet jadi untuk penyambutan kampasnya pun susah begitu pula kampas itu sudah habis sudah tinggal besinya jadi disk break atau piringan cakram itu udah bergos bergesekan ya sama besi kampas karena kampas remnya udah habis nah ini ini untuk yang bagian luar yang yang pistonnya enggak macet sudah mendekati juga jadi yang bagian dalam itu arah sangat parah karena sudah tergesek besinya nah ini kita coba buka dulu di congkel-congkel dengan cara ya agak sedikit dipaksa karena sudah dalam keadaan seperti ini ya ini sulit sudah kalau seperti ini dia udah nge-gym tapi ya mudahan aja ya nanti nih bisa kebuka dan kita mau ganti nanti rencananya apa piston kaliper berserta kampas remnya ya sampai dipalu-palu ya karena udah susah untuk dicabut nah ini baru bisa kecabut Alhamdulillah bisa kecabut dua-duanya untuk kampas remnya ya kita lihat untuk wujud kampas remnya ini besinya udah sangar nih jangan sampai kayak gini ya buat teman-teman kalau servis itu dicek kampas remnya jangan diganti olinya aja jadi untuk kampas rem itu jangan masih tebel masih tebel padahal udah tipis jadi tipis sama habis itu beda ya kalau mau kalau sudah tipis itu bukan habis ya kalau kayak gini bukan tipis namanya itu habis-habis sudah tinggal besinya nggak ada kampasnya lagi jadi jangan sampai seperti itu karena pastinya bakal bisa merusak komponen yang lain dan ketika kampas sudah tipis itu harus kita ganti teman-teman kita menghindari piston kaliper itu terlalu keluar kalau sudah keluar jauh seperti itu dia nah akhirnya rentan ya untuk silnya itu rentan rentan ibaratnya rusak ketika sil itu rusak lolos air dan pasir jadinya piston kaliper kayak gitu wujudnya tadi tuh nah ini piston kaliper yang baru untuk helok revodable kabin single kabin saya rasa sama bisa dilihat sendiri untuk 4 nomornya jadi nggak perlu ditanyakan lagi di kolom komentar ya 4 nomornya pokoknya itu tinggal ditanya di toko kalau yang teman-teman mau ganti juga kalau sama juga ya masalahnya nah ini kita buka aja dulu kita lihatlah barangnya tuh kayak apa sih ya Nah ini barangnya temen-temennya piston kaliper atau piston cakrab atau piston rem terserah sebutannya apa intinya ya barangnya tuh kayak gini mulus tidak berkarat tidak lecet-lecet tidak berlubang-lubang dan pastinya bersih oke ini kita dulu nanti kalipernya baru kita coba cabut untuk piston kaliper yang tadi macet ya semoga aja gampang temen-temen untuk pembukaannya nah ini kita buka akhirnya berhasil ya kita cepit seperti ini ya caranya ini opsi pertama kalau dijepit seperti ini diputar-putar dia tidak mau atau memang sudah lengket seperti di lelas ya mau nggak mau teman-teman harus dilas juga ya dan diputer di las besi disitu baru diputar tapi kalau ada ragu dicoba dulu biasanya dia masih bisa yang penting ini diputer dulu pakai palu dipukul-pukul dikasih WD berbisa piston udah kecabut dua-duanya tinggal kita pasang-pasang kita kasih minyak rem sedikit kali ini enggak pakai grisnya ya Hai jadi minyak krem aja cukup yang penting eh ada pelumasan agar mudah untuk memasukkannya dan untuk silnya biar enggak ketarik ya Hai pastikan lurus pastikan lurus dan ini enggak boleh nge-gym teman-temannya kalau di agak keras-keras sedikit itu wajar karena mungkin piston baru namun kalau dia sampai nge-gym parah nggak bisa dimasukin dipalu-palu pakai pakai palu itu saya rasa itu mungkin piston kalipernya yang berbeda tapi kalau dia hanya butuh ketuk-ketukan sedikit yaitu wajar ya ketukan kecil ya diketuk-ketuk kecil bukan diketuk-ketuk besar kalau diketuk pakai palu besar itu namanya sudah enggak wajar ya nanti pasti akan nge-gym juga atau lengket nah ini saya ketuk pakai kunci T aja pelan-pelan ini udah turun tuh saya ketuk-ketuk aja Hai Oke ini pasang silnya ya untuk silnya Hai jadi untuk silnya dipasang sorry ini ralat ya kalau ada yang beli silnya ini perlu diralat lebih baik buat contoh jadi ini kita dikasih sil kaliper di toko yang kayak gitu namun pas dipasang ke kecilan teman-teman Hai jadi ini nggak bisa dipasang ini silnya pakai sil yang lama aja silnya masih bagus ya ya ada sedikit-sedikit mekar dikit tapi masih masih bisa dipakai daripada dan tidak ada sama sekali sama perhatikan di bagian sil yang di dekat baut itu ya sebelum tadi disatukan itu ada sil oring hitam tadi yang saya tunjuk ya Hai kita impact untuk baut 17 dan baut 14 Hai biar dia bersatu kembali dan bisa dipasang nantinya oke buat teman-teman yang baru bertemu dengan channel saya dukungan subscribe-nya jangan lupa komen like serta eh dukung terus channel ini ya Hai semoga bermanfaat dan terima kasih buat barat nanti subscriber nah ini udah kepasang tadi kita sudah bleeding ya cuman nggak saya rekam karena saya bleeding jadi kelupaan juga mau ngerekam bleeding atau buang angin remnya nah ini mantep sudah remnya tuh nggak turun ya jadi pedal sudah diinjak itu sudah cos terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh